Biar sambil belajar, belajar bagaimana caranya biar satu atap nantinya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Walima setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Astagfirullahaladz. Ses, Jem, Puntan kan tempat perempuanmu di sana. Saya mau sholatnya di belakang Bang Paang. Biar berasa sudah sampai janah Bang Paang. Astagfirullahaladz. Tapi kan tetap, ya bisa harus di sana. Be, ini yang mana? Dia gak mau sholat, Mang. Dia ngambek. Tinggal di rahi. Astagfirullahaladz. Benar-benar ke orang. Wah, bodi. Tonton. Itu, wejo-wejo lagi pada ngapain? Ah, poin. Tapi ngomong-ngomong nih. Gua salut sama kawan kita. Penggemarnya bukan hanya anak muda. Bahkan orang yang udah tua juga seneng sama dia. Kayak Ben Wali aja. Tonton, bukan keyboardisnya. Ya, keyboardisnya. Ah, gak penting. Kaligrafi. Cukur lu. Gua belum mau dicukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustaz, emang belum baikan sama Bang Digo? Belum. Kecuali dia mau nunggu duluan. Baru gue mau baikan. Bang Ustaz, bukannya Bang Ustaz udah salaman. Udah baikan sama Bang Digo. Betul, udah salaman. Tapi kan salamannya di bawah tekanan. Ah, Mamiku. Assalamualaikum Mamiku. Bayar listrik? Ini papimu bayar. Hehehe, tenang aja. Hah? Mami minta beliin kosmetik. Lipstik, bedak. Hehehe, tenang. Papi beliin, sayang. Mami, bedakan aja di rumah. Pakai lipstik biar cantik. Tenang. Duitnya ada, sayang. Ada. Yaudah ya. Kalau gitu papi bayar listrik dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri gua? Enggak nanya. Gue kasih tau. Hehehe. Betul, tau aja lu. Ustaz membayar listrik. Udah catet. Ustaz catet ya nomornya ya. Nih. Berapa tuh? Itu nomornya tuh. Taruh. Total tagihannya 120 ribu. Bayar 130 ribu. Hah? Banyak betul ngambil untungnya? Cuma ngambil 10 ribu. Hitung-hitung amal. Oh iya. Hitung-hitung amal. Buat wakil miskin. Hehehe. Seratus tiga puluh ribu. Sidi. Banyak banget duit pak Ustaz. Habis gajian. Betul. Nih. Seratus tiga puluh ribu. Kembaliin. Dua puluh ribu. Dari siapa pak Ustaz? Dari Allah. Ngan. Lu kenapa tadi gak sholat? Buat apa gue sholat? Allah gak adi sama gue. Astagfirullah. Ngan. Gak boleh ngomong begitu lu. Gue mau sholat. Kalau Allah adi sama gue. Ya Allah. Istighfar. Justru Allah itu maha adil. Lu. Lu yang gak nerima. Lu yang gak bersyukur. Gimana gue nerima. Allah bikin gue sakit hati. Yang berawal malah deketin Bapak Ang. Udah. Udah. Ayo sholat. Ayo. Aduh aja sana sholat. Gue ngambek sama Allah. Gue kan udah tua. Kenapa Allah sayangnya sama yang muda. Sama Bapak Ang. Ini bener-bener gak adi bro. Mau ngomong Mak. Maaf Nek. Nenek Bunga, Nenek Loli. Jam segini belum pulang. Belum. Pengen lebih deket sama adek Patin. Biar sambil belajar. Belajar? Belajar bagaimana caranya biar satu atap nantinya. Assalamualaikum Uktifatin, Ukti Loli, Ukti Bunga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begini, Alapu. Ana sebenarnya mau ngomong tapi gak enak hati nih. Ana sebagai temannya Bang Faang. Tapi di satu sisi yang lain, Ana juga temannya Uktifatin. Nah, Ana ingin meminta maaf. Atas perlakuan Bang Faang yang sering ngegodain Ukti Loli dan Ukti Bunga dengan keterlaluan. Aduh, Ana yang malu. Maaf ya. Gak apa-apa. Kita mas seneng. Sampai ke surga. Ya Allah, Uktifatin. Ana, nothing to say deh. Ana gak tahu harus berbicara apa lagi ya kehabisan kata-kata, Ana. Ini sudah betul-betul keterlaluan loh. Ana rasa Umi harus tahu hal ini. Biar Umi langsung yang menegur Bang Faang. Ya gak? Nenek Jengses, Baiknya kita pulang saja ya. Kami antar ya. Kamu musir. Bukan begitu, Jengses. Justru kita berdua diminta sama Bang Faang buat anterin Jengses pulang sampai ke rumah sampai selamat. Ayo, Ana. Takut lecek mungkin Bang Faangnya. Bang Faang, so sweet. Bang Faang itu emang perhatian banget sama kita. Depatin calonnya Bang Faang. Pamit dulu ya. Assalamualaikum, Depatin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ayo, Jengses. Silakan. Ayo, jalan. Ayo, ayo. Ayo, ayo.